Baik adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan atau akan membahas soal Unbiologi SMA tahun 2017 Pada video part 2 ini, kita akan mengerjakan soal nomor 6 sampai nomor 10 Nah, untuk yang soal nomor 1 sampai 5 sudah ya, sudah dikerjakan pada part 1 Dan untuk soal nomor 11 dan seterusnya itu ada di part 3 dan seterusnya ya Jadi adik-adik bisa lihat di playlist ya, lengkap di playlist ada soal Un di tahun-tahun yang lain selain 2017 Silahkan di cek di situ ya, selain soal Un juga kami menyediakan soal-soal ulangan dan latihan SMA yang lainnya Baik kita mulai dengan soal nomor 6 Soal nomor 6 ini adalah tentang daur biogeokimia Perhatikan daun fosfor berikut Nah, ini ada daur fosfor ya, ini sering sekali keluar soal daur fosfor ini ya Jadi jangan lupa untuk mempelajarinya Proses yang terjadi pada bagian X Nah, yang ditanya adalah bagian X Adalah titik-titik A. Fosfor diserap dalam bentuk fosfat anorganik B. Fosfor organik diubah menjadi fosfat anorganik C. Fosfor organik diurai menjadi fosfor D. Fosfor anorganik diurai menjadi fosfor E. Ion fosfat dibentuk menjadi senyawa fosfat anorganik Nah, sebenarnya secara sederhana ya Gambaran tentang daur fosfor itu ada 5 step ya Pertama melalui akarnya Melalui akarnya Tumbuhan itu menyerap ion fosfat anorganik Atau PO42-min dari dalam tanah Itu yang pertama ya Kemudian di dalam tubuh tanaman ya Setelah dia diserap di dalam tubuh tanaman Fosfat anorganik ini diubah Menjadi fosfor organik Paham ya? Tadi dari anorganik Menjadi organik Menjadi fosfor organik Nah, kemudian Tumbuhan ini tadi itu yang sudah punya fosfor organik Dimakan oleh hewan Sehingga fosfor organik ini berpindah dari tanaman ke hewan Nah, tapi ketika hewan mati Unsur fosfor organik ini diurai oleh bakteri Menjadi ion fosfat Nah, ini tadi ya di tahapan yang X ya Sisa hewan mati Kemudian Hewan mati unsur fosfor organik Diuraikan oleh bakteri yang menjadi ion fosfat Jadi inilah yang tahapan X pada di atas Nah, kalau kita teruskan daurnya ya Setelah yang X Fosfat anorganik ini Meresap kembali ke dalam tanah Dan siap diserap oleh akar tanaman Begitu seterusnya ya daurnya Jadi Untuk soal nomor 6 ini Proses yang terjadi pada bagian X Itu adalah Fosfor organik Diubah menjadi Fosfat anorganik Jadi jawabannya itu yang benar adalah yang B Baik Soal berikutnya Soal nomor 7 Tentang ekosistem Burung cendrawasih di Papua Mulai langka Karena adanya perbuahan liar Dan terjadi penebangan hutan Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan burung cendrawasih adalah A. Meningkatnya hewan pemakan serangga B. Menurunnya populasi makanan burung C. Hilangnya suara burung di hutan D. Meningkatnya populasi serangga E. Menurunnya populasi serangga Nah Kita lihat dulu dari makanannya ya Makanan utama burung cendrawasih itu Adalah serangga Di samping buah-buahan Serangga itu dia makan buah-buahan dan juga serangga Nah kita bayangkan jika populasi burung cendrawasih ini mengalami kelangkaan Maka jumlah predator serangga Tentu saja menjadi berkurang Karena kan cendrawasih makan serangga Nah akibatnya Apa? Populasi serangga akan mengalami peningkatan Karena predatornya berkurang Nah jadi jawabannya Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan burung cendrawasih adalah Akan meningkatnya populasi serangga Atau Jawabannya adalah yang D Jawabannya yang tepat Jadi nomor tujuh jawabannya adalah yang D Nomor delapan Perhatikan gambar kerusakan lingkungan berikut Ini adalah gambar kerusakan lingkungan ya Sepertinya Terjadi banjir dan longsor ya Dari gambar ini ya Itu pertanyaannya adalah Penyebab kerusakan lingkungan pemukiman Sesuai gambar Diakibatkan oleh tindakan manusia Yaitu titik-titik A. Membuang sampah sembarangan B. Menutup daerah penampungan air C. Perubahan fungsi lahan pertanian D. Penebangan hutan secara liar E. Drainase air yang tidak dipelihara Nah Kalau kita lihat lagi gambar disini ya Memang kerusakan lingkungan Parah terjadi di pemukiman di gambar ini ya Nah itu disebabkan oleh Bencana banjir dan Tanah longsor Kalau kita lihat dari gambarnya ya Karena wilayah Kemukiman tersebut berada di daerah yang miring Kelihatan ya gambarnya daerahnya miring Kemungkinan besar banjir dan tanah longsor Tersebut berakibat Dari penebangan hutan secara liar Karena penebangan hutan secara liar itu Efeknya sangat fatal ya Bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor Jadi diambil kesimpulan bahwa Penyebab kerusakan lingkungan pemukiman yang ada di gambar Yang kita lihat tadi itu Yang diakibatkan oleh pindakan manusia Yaitu penebangan hutan secara liar Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang D ya Soal selanjutnya nomor 9 Nah kita lihat nomor 9 Perhatikan tabel ciri-ciri tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berikut Bisa dibaca sebentar ya Dibaca sendiri ya Ada ciri-cirinya Lumutnya Kemudian ada pakunya Itu ada nomor 1 sampai nomor 5 Oke kita lihat pertanyaannya Nah ciri-ciri golongan lumut dan paku Nah ciri-cirinya yang ditanya lumut dan paku Yang tepat ditunjukkan oleh titik-titik A. 1 dan 2 B. 2 dan 4 C. 2 dan 5 D. 3 dan 4 E. 3 dan 5 Kita lihat lagi ya tadi Ini tabelnya Kita disuruh melihat ciri-ciri golongan lumut dan paku Yang tepat katanya Tentukan yang nomor berapa Nah untuk membahas ini Sudah disiapkan tabel ya Tabel ini harus dihapal ya Karena nanti ketika un Kita tidak boleh membuka tabel Jadi tabelnya ini harus dihapal Disini ada faktor pembeda Kemudian yang atas tumbuhan lumut Tumbuhan paku Jadi kita lihat faktor pembedanya Nah tumbuhan lumut itu merupakan peralihan dari Talus dan kormus Sedangkan tumbuhan paku merupakan tumbuhan kormus Nah jadi yang pernyataan nomor 1 tadi Benar ya Jadi dia peralihan dari Tumbuhan talus dan kormus Kalau paku itu adalah tumbuhan kormus Kita lihat ya Jadi pernyataan 1 Dia benar ya Pernyataan 1 Kemudian lagi fase gametofit Nah ini fase gametofit Tumbuhan lumut adalah Tumbuhan lumut itu sendiri Sehingga fase ini berlangsung lebih lama Sedangkan fase gametofit Tumbuhan paku adalah Protalium Dia Fasenya Protalium Sehingga berlangsung lebih singkat Jadi nomor 2 itu Yang 2 Ini adalah benar ya Fase gametofitnya Kalau yang lumut lama Yang paku singkat Sudah dapat nih Jadi yang benar adalah Yang 1 dan 2 Yang 3, 4, 5 Tidak usah dilihat lagi Karena cukup Dia minta 2 saja Jadi yang benar adalah Nomor 1 dan 2 Nomor selanjutnya Nomor 10 Yang terakhir Perhatikan gambar sayatan melintang batang dikotil berikut Nah ini ada sayatan batang dikotil ya Pertanyaannya adalah Bagian X berfungsi untuk apa? A. Pertumbuhan sekunder B. Melindungi bagian dalam tubuh C. Tempat menyimpan cadangan makanan D. Pengangkutan air dan zat hara dari akar ke seluruh tubuh E. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh Pada bagian X digambar ya Itu adalah silem Silem itu jaringan pembulu angkut yang berfungsi Mengangkut Dia Jaringan pembulu angkut yang berfungsi mengangkut garam Garam dan mineral dari akar ke daun Dan bagian tubuh lain yang mengandung klorofil Jadi yang bagian X Sebentar kita lihat yang bagian X ya Bagian X pada gambar itu berfungsi untuk Mengangkut air ya Mengangkut air dan zat hara dari akar ke seluruh tubuh Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang D ya Soal nomor 10 Oke untuk nomor 11 dan berikutnya ada di video part 3 Silahkan dilihat di playlist Dan untuk mendapatkan update terus Soal secara gratis silahkan di subscribe ya Terima kasih telah menonton!